Ya, pemirsa nasabah sebuah bank perkreditan rakyat di Fakfak, Papua Barat mengamuk dan nyaris adu jotos dengan pemegang saham bank tersebut. Pemicunya nasabah berulang kali tidak dilayani saat akan menarik uang. Pemicuan terjadi di sebuah kantor dealer di Fakfak, Papua Barat. Seorang wanita terus mengamuk, berteriak dan berusaha menyerang wanita lainnya. Wanita mengamuk ini adalah nasabah sebuah bank perkreditan rakyat yang kesal karena berulang kali tidak dilayani saat akan menarik uang. Yang nyaris adu jotos dengan wanita lain yang merupakan salah satu pemegang saham bank tersebut. Pemegang saham lainnya bernama Ferry enggan berkomentar banyak atas persoalan ini. Tapi Pak Ferry tidak pemegang saham? Saya minoritas. Oh minoritas? Saya masih koma-kata. Untuk menang saja? Menurut nasabah, selain mengalami masalah penarikan uang, ada pula nasabah yang dilaporkan ke polisi karena mengambil kendaraan operasional menjadi jaminan. Belum ada tanggapan resmi dari pihak bank terkait persoalan ini. Dari Fakfak, Papua Barat, Rahman Ayus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.